Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abemdibusa Tutorial Design Gratis asastudio.org saya akan menambahkan satu fungsi lagi yang lumayan penting jika saya mencoba project saya aplikasi saya dan saya memberikan file download dan saya memberikan disini dan jika saya klik download maka ada proses semacam ini dan setelah download komplit saya akan menambahkan fungsi buka file dan disini saya menggunakan tombol ini dan tombol ini akan berganti dengan tulisan buka buka file dan saat saya klik buka maka langsung memutar jika itu video maka langsung diputar jika itu tag maka langsung dibuka oleh software yang bersangkutan yang berada di komputer kita dan intinya kita bisa langsung melihat dari hasil file yang baru saja kita download intinya seperti itu dan disini saya cukup menambahkan semacam ini saya menuju di if di if ini jika saya mempunyai file yang berada di komputer itu lebih kecil dari total file yang di download maka disini saya akan mendapatkan tombol dan saya memberikan btn batal dan dot tag itu sama dengan batal dan di batal saya akan memberikan fungsi close oke close form penutupan form dan jika saya berada di status complete saya menambahkan disini btn batal dot tag sama dengan disini saya memberikan buka oke jika saya sudah mempunyai semacam ini dan saya coba aplikasi saya lalu saya memberikan ini dan saya simpan disini yes download jika anda perhatikan tombol batal setelah download complete akan berubah menjadi buka seperti itu dan jika saya klik buka saya akan menutup form form akan tertutup karena memang fungsi buka akan tertutup seperti itu sesuai dengan ini perintah di btn batal dan disini saya memberikan di fungsi klik pada tombol saya menuju ke btn batal dan disini saya memberikan pernyataan if jika saya mempunyai tombol dengan tulisan batal pernyataannya seperti itu dan saya menuliskan dengan seperti ini btn batal dot tag sama dengan batal pernyataan ini berarti jika tombol batal bertuliskan batal oke dan saya memberikan then lalu disini saya memberikan fungsinya saya memberikan close oke seperti itu selanjutnya saya memberikan else if jika saya mendapatkan btn batal dot tag sama dengan buka saya tuliskan buka disini maka saya memberikan fungsi membuka file oke membuka file dari file yang sudah di download dan disini saya memberikan perintah sederhana system dot diagnostic oke seperti itu dot lagi dan process process lalu dot lagi dan start dan di start saya membutuhkan informasi file penyimpanan dan disini saya membutuhkan informasi dari text box destination destination dot tag oke jika saya membuka file dan disini saya memberikan perintah penutupan aplikasi dan saya memberikan close oke seperti itu dan sekarang jika saya coba silahkan diperhatikan aplikasi yang sudah saya buat jika saya mempaste dari sumber dan disini saya meletakkan di folder yang sudah saya tentukan dan disini saya klik download maka sekarang ada proses download oke sepertinya internet saya bermasalah saya batalkan dulu saya coba lagi saya paste saya letakkan file yes download oke disini saya sudah mempunyai proses dan silahkan diperhatikan bahwa tombol batal akan berubah menjadi buka dan saat saya klik buka maka aplikasi akan tertutup dan diganti dengan media player software yang bersangkutan yang membuka file yang sudah selesai di download dan saya klik buka dan akan dibutar oke saya rasa fungsi ini lumayan penting untuk sebuah file downloader dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam